Di balik meriahnya kegiatan penastani yang menghabiskan anggaran 100 miliar, ternyata meninggalkan nestapa bagi sejumlah warga di Padang. Pasalnya rumah mereka batal dijadikan tempat penginapan bagi peserta, yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah daerah. Almaida, salah seorang warga Kelurahan Bungo Pasang mengatakan, sebelum rumah dihuni oleh peserta penastani, pihak panitia dari dinas pertanian terlebih dahulu menyurvei rumah warga. Bagi rumah kurang layak, disuruh untuk dibenahi, seperti dicat ulang dinding rumahnya, serta merenovasi beberapa bagian. Namun, setelah rumah direnovasi oleh pemilik, rupanya rumah mereka tidak jadi dihuni oleh peserta penastani. Padahal untuk persiapan tersebut, warga berhutang kepada pemilik toko bangunan dengan nominal hingga jutaan rupiah. Bahkan panitia yang menyurvei sebelumnya tidak memberikan kabar sama sekali soal pembatalan. Para pemilik rumah berharap dinas terkait mencarikan solusi, sebab para pemilik rumah sudah terlanjur berhutang di toko bangunan. Rumah saya sudah disurvei dari penastani 16, saya ini katanya setuju. Setelah saya memperbaiki, disuruh memperbaiki. Setelah selesai dihuni, uangnya ngutang di toko bangunan, sebanyak 3 juta. Setelah diperbaiki, ternyata orang itu wilayahnya tidak jadi. Dengan datangnya penas ke rumah untuk mencari rumah yang dikontrak, dia sudah setuju dengan keadaan rumah. Rumah saya perlu diperbaiki, maka saya hutang barang di bangunan. Ternyata kejadian ini tidak jadi. Bagaimana selanjutnya untuk membayar hutang yang di bangunan tersebut. Kan sebagai penelitian itu harus menginformasikan kepada masyarakat di sini kan, rumah mana yang dikontrak kan harus dipermasikan jadi nggak jadinya. Bukan didiamkan. Bukan rumah ibu saja. Banyak rumah-rumah yang lain kan udah disediakan, mau dikontrak orang, tapi depending. Dia kayak kejadian rumah ibu ini lah. Saat ini, pemilik rumah hanya bisa gigit jari. Harapan akan mendapatkan untung dari pergelaran penas tani, malah saat ini terlilit utang. Sebelumnya, Pemko Padang menyiapkan hampir 3.000 rumah. Rencananya untuk dihuni oleh 40.000 peserta penas tani. Namun kenyataannya, peserta yang datang di acara pertemuan akbar petani dan nelayan itu hanya 18.000 orang atau kurang dari setengahnya. Robiha melaporkan dari Padang.